Semua perempuan kan perlu didengar, karena kita tuh kan memiliki ratusan ribu kata yang harus dikeluarkan harian. Nah, kalau punya pemimpin yang tidak biasa mendengarkan perempuan di rumah, mana mau dengerin rakyat? Bapak udah pernah ke Jawa Tengah? Udah. Pada saat dia yang memimpin? Iya. Cakep gak? Cakep sih. Nah, yaudah. Gitu. Gitu. Itu aja buktinya. Gitu. Diturun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Gitu sih, rata-rata ya. Mama pilih yang kayak gitu ya. Halo teman-teman TV, balik lagi bersama gue DJ Doni di program Ngomel, Ngobrol Rame Lucu. Nah, kali ini gue kedatangan dua Sri Kandi, hebat katanya sih. Langsung aja gue kenalin. Silahkan mbak, siapa namanya? Saya Medelin. Medelin. Nama lengkapnya apa? Medelin Isabel Almira Ahmad. Waduh, kalau sebelahnya ini? Saya Shalimar. So, imut lo? Saya Shalimar. Shalimar. Lagi sibuk apa sih kalian dua-dua nih? Aku sibuk ngurus anak aja sih, ibu rumah tangga. Kamu udah punya anak? Udah. Masa sih? Saya udah dua anak. Nggak kelihatan loh punya anak. Dua anaknya? Iya. Waduh. Suami? Satu. Oke. Anak umur berapa? Yang pertama? Umur tiga tahun. Yang kedua? Umur dua tahun. Waduh. Kalau mbak Salimar? Saya ibu-ibu. Anak berapa? Anak saya tiga, Pak. Suami? Alhamdulillah, udah nggak ada. Apa yang menyebabkan nggak ada itu kenapa? Ya gue balikin ke emaknya, gila-gilaannya. Apa nggak komit atau gimana? Atau ditinggalin? Kayak Ahaya ditinggalin sama? Ih, kasian deh. Patah hati ya. Iya, karena kayak seperti itu. Kejadiannya hampir sama. Enggak sih. Atau ada orang ketiga, cainin? Nah, ini kayaknya ada orang ketiga. Abis itu gue kayak, yaudah bye-bye. Jadi lo mau tinggalin? Iya. Jadi kayak sikap Ahaya yang logo ini mirip sama kayak sikap lo pada saat lo tinggalin lagi? Enggak, gue lebih kayak ibu mega gue ketahuin aja. Tahu lo rasanya. Jadi ke politik nih. Eh iya, ya Allah. Tapi saya ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga aslinya. Tapi wanita karir juga, anak saya tiga. Saya single mom dari tiga orang anak. Nggak rencana nyari yang baru biar nggak single? Tampak deh, enak banget sendiri. Enak sendiri? Enggak, enak banget sendiri. Ngaribet. Ngaribet, ya. Tapi kalau Allah kasih, dicepetin lah ya Allah. Selama-lama. Selama-lama ya? Iya, pengen deh. Nah kalau Madeleine sendiri, ada mau nambah lagi? Enggak, cukup. Suami apa anak? Nambah suami apa? Nambah anak nih? Maunya yang mana? Nambah anak kali ya. Nambah anak ya, suami nggak dulu? Enggak. Kenapa? Emang nggak kayaknya, bukan nggak dulu. Nah kesimbukannya selain ngurus anak apa lagi nih? Katanya punya bisnis ya? Iya. Bisnis apa? Kebetulan melanjutkan bisnis orang tua aja sih. Bisnis batik. Oh dari dulu udah kaya berarti ya? Alhamdulillah bercukup. Bercukupan ya, jadi warisan lah. Iya. Kalau temen saya nggak dapet warisan. Terus? Miskin aja terus. Sian amat. Jadi ngurusin apa tadi? Batik? Batik. Udah ekspor? Belum, masih di. Jadi pasarnya masih lokal aja? Iya, lokal. Terus jualannya di mana? Di rumah? Di rumah juga. Di terminal atau di? Enggak, ada tokonya. Tokonya di? Di Jogja. Oh di Jogja? Asli Jogja, Madeleine. Aslinya Jogja. Aneh namanya Madeleine Jogja loh. Iya, iya. Nama lengkap tadi siapa? Madeleine Isabel Almira Ahmad. Wah, gue pikir orang Itali loh. Ya, segala macem. Mukanya Jawa. Mukanya Jawir. Jadi bisnis itu udah berkembang sekarang? Sudah. Bang dari dulu, dari bokap nyokap. Dari bokap. Sekarang lo yang jalanin. Iya. Lumayan omsetnya? Iya, alhamdulillah lah. Kenapa nggak dibawa kemari sih? Bagi temen-temen batiknya? Boleh nanti ya. Batik apa aja sih? Batik yang? Ada macem-macem. Jadi batik tulis, batik print, printing, cap. Ada semua sih. Itu untuk pakaian wanita, pria? Semuanya ada. Anak-anak, pria, wanita, kainnya aja juga bisa. Dan tadi dibawa ke sini dong, ke main TV dong, dibagiin temen-temen main TV. Boleh, nanti dibagi satu-satu. Perbahasa limar? Selain ngurusin... Akhirnya seneng udah ditanya. Selain ngurusin tiga anak dan nggak ngurusin suami lagi apa? Saya ngurusin orang, Pak. Saya kan punya I.O nih, jadi saya ngurusin orang. Saya event organizer mulai dari yang mikro sampai yang mais. Nah, yang mikro tuh apa? Yang teriap lagi apa? Kalau sampai mais. Oh, bukan. Kalau mikro itu kan kayak private event. Jadi ulang tahun, wedding apa. Kalau yang mais tuh ya beranjak sampai yang makro tuh kayak konser. Terus sebenarnya podcast-podcast kayak gini juga kan sekarang udah masuk ya. Terus digital. Terus udah gitu yang grande adalah mais. Cuman mais tuh kan Indonesia ya apa-apa di sertifikasi. Jadi agak repot. Cuman mais tuh... Kalau kita bikin conference tuh gue juga bikin. I.O percaraan juga? Enggak, kalau itu settingannya gue bisa atur. Itu lagi booming loh sekarang. Ember! Kenapa nggak mengarah ke situ aja? Gue baru jadi saksi tuh kemarin. Perceraian orang. Nah, pernah ngeluh nggak sih di hidup lo nih? Sebagai, apalagi tadi single mom ya? Nggak bisa. Single mom, hot mom kalau gue liatnya. Thank you. Pernah ngeluh nggak sih? Ngurusin anak gitu. Nggak bisa ngeluh. Udah utuh nggak ada suami gitu. Pernah ngeluh lagi tidur? Ah, kayaknya hidup gue gini banget gitu. Jadi nggak bisa ngeluh. Jadi nggak bisa ngeluh? Jadi nggak bisa ngeluh. Sangking mumetnya gitu? Iya, jadi kayak yaudah lo bangun, lo jalanin. Pokoknya target lo, anak lo sehat, hidup, sekolah, berkecukupan. Udah, itu aja. Nggak ada waktu buat ngeluh. Karena udah kerja, 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 kerja. Gitu. Tapi pokoknya anak. Anak. Anak dan bahagia. Jadi nggak ngeluh ya? Nah, kalau Madeline sendiri ngeluh nggak sih punya satu suami, dua anak gitu? Ah, suamiku cuma satu nih. Nggak seru? Ngeluhnya karena tingkahnya mungkin ya? Lagi lagi. Ngeluhnya karena tingkahnya. Ceritanya. Ceritanya dong. Ceritanya dong, ceritanya dong, mama. Kenapa? Kenapa? Laki lo kenapa? Nggak sih, bukan. Lebih ke, ya mungkin karena gue juga masih muda ya. 26 tadi ya? 24. Oh, 24. Iya, jadi lebih nyatuinnya susah sih. Masih agak susah. Nyatuin anak sama suami atau gimana? Nggak. Nyatuin. Pikiran suami sama lo. Juga kan sama kan. Kepribadian pasti beda-beda dong setiap orang. Itu juga agak susah sih. Ngeluhnya itu aja? Sama ngurus anak juga ngeluh sih sebenernya. Tapi pernah kepikiran nggak sih lo sampe ngeluh-ngurus anak itu sampe kayak kemarin tuh lagi rame viral tuh di media sosial. Tau nggak? Jangan gini-gini aja. Tau. Gue belum selesai ngomongnya. Tau gue. Gue udah gini-gini aja. Nah, iya itu yang anaknya mau dilempar ke rel kereta. Iya, mau ditinggalin di sana. Pernah nggak sih kalian punya kepikiran? Aku pengen gue lempar anak gue atau suami gue ke rel kereta gitu. Nggak yang pis itu sih kayaknya. Anak nggak ya, suami ya gitu. Kalau anak paling, ya menurut aku itu wajar ya. Wajar sih kena baby blues. Baby blues. Kayak gitu tuh wajar. Cuman gimana cara kita menyikapinya aja sih. Itu terlalu ekstrim sih maksudnya. Tapi pasti jangan dilihat bahwa si ibu ini terus wah ekstrim sekali anaknya mau dibuang. Atau dianya sebenarnya yang mau mengakhiri hidup ya. Tapi nggak. Mesti ditarik ke belakang keadaan rumahnya kayak apa. Dia ada support dari keluarga atau suaminya atau tidak gitu. Karena baby blues itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan dukungan keluarga dan suaminya. Terutama suaminya. Karena kan udah hamil, melahirkan. Terus tiba-tiba lo melahirkan terus suami lo kerja apa. Ada tuh feeling-feeling ibu tuh ada banget gitu. Cuman gue sih alhamdulillah ya senakal-nakalnya anak-anak gue enggak lah. Gila lo. Gue yang 9 bulan gue yang ovennya disini terus gue mau. Enggak. Lo juga enggak ya medelin ya? Enggak. Paling marah-marah aja ngomel-ngomel aja sih. Asli. Amat suami. Ngomel sendiri. Amat suami. Enggak. Lebih ngomel sendiri aja. Berarti sayang sama suami keliatan nanti. Gua sih sayang. Tadi gue pancing-pancing suami. Suami gue pancing-pancing suami. Sayang dong. Mau dilempar gak kereta-kereta? Enggak rupanya sayang rupanya. Nah lo berdua nih bagi-bagi waktunya gimana sih ke anak nih? Apalagi kan sibuk kan. Sibuk ngurus batik. Sibuk ngurus ikin. Apa tadi? IU perceraian. Percerang. Gimana lo bagi waktunya? Gue bikin deal sama anak-anak. Walaupun gini. Dari kecil anak-anak gue sudah terbiasa bahwa bapak ibunya. Karena bapak ayo juga seorang entertainer. Jadi juga kerjaannya di luar gue juga. Cuman gue akhirnya bikin deal sama anak-anak. Walaupun ini tidak adil ya. Udah deal, gak adil. Udah deal tapi gak adil. Karena gak adil buat anak-anak. Karena tetep waktu mereka tumbuh gue tuh gak disitu. Secara 100% yang seharusnya disitu. Tapi karena gue nya sendirian. Dan mereka juga harus hidup. Jadi gue bikin deal sama mereka. Kalau mereka telpon gue selalu angkat. Mereka minta waktu gue harus selalu ada. Gue akan clear schedule kalau mereka minta. Tapi kalau mereka gak minta. Gue akan bikin waktu buat mereka. Jadi mereka tetep tau mereka prioritas gitu. Dan dimanapun gue. Kecuali gue di luar kota. Dan gue mesti atur orang. Dimanapun gue. Kalau anak telpon dan dia butuh. Gue pasti tinggalin apa yang lagi gue kerjain. Luar biasa saliman. Lu soalnya jadi istri gue loh. Ya tapi lu udah punya. Iya. Gimana dong. Lu kayaknya buat anak tuh kayak serius banget tuh tadi. Iya. Soalnya cuma mereka yang gue punya. Masya Allah. Gue gak punya orang lain. Jangan nangis, jangan nangis. Jadi gini ya. Nah medirin sendiri gimana? Ngatur waktu ke anak, ke suami gitu. Biasanya di weekend sih. Weekend. Weekend hari keluarga? Iya hari keluarga. Sabtu atau minggu? Sabtu minggu. Sabtu minggu dua hari. Kadang kalau misalnya Sabtu gak bisa banget nih. Minggu harus. Berarti Sabtu minggu gak jualan ya. Khusus ngurus. Anak-anak. Gak ngurus batik ya. Batik tutup dulu. Gak ada open PO. Open PO ya? Open PO yang bener. Yang bener open PO. Bersanda. Jadi warung tutup dulu nih. Ngurusin anak. Karena kan toko kan juga ada di Jogja nih. Jadi paling dua atau satu bulan sekali kontrol. Lu bolak-balik Jogja? Iya bolak-balik Jogja. Satu bulan. Atau dua minggu sekali. Atau? Satu bulan. Satu bulan. Sebulan dua kali? Iya. Sebulan dua kali. Oh gitu. Jadi weekend aja ketemu anaknya ya. Weekend. Weekend sama Sabtu minggu. Gila seru ya kali ini. Weekend sama Sabtu minggu bedanya dimana sama malam. Kadang-kadang DJ Donny. Terus kita. Kalo gue geser dikit nih ke politik. Ini udah tahun politik nih. Duh. Sebenernya tahun depan sih. Kan bentar lagi. Tapi kan ini hawa-hawanya kenceng banget nih. Gitu kan. Lu. Pengennya pemimpin yang peduli sama perempuan apa gak sih? Kan ada tukang yang gak punya perempuan. Gue pengen pemimpin yang peduli sama keluarganya. Artinya istrinya, anaknya, atau ibunya. Pokoknya keluarganya. Keluarga tuh tetep nomor satu apapun pekerjaan lo. Karena. Di saat kita susah cuma keluarga yang gak keluarga. Cuman keluarga gitu. Dan lo akan selalu pulang. Pulang tuh ke keluarga. Jadi kalo lo gak peduli sama keluarga lo. Kalo lo gak punya keluarga juga ngapain. Nah repot. Nah kalo keluarga lo gak punya rumah pulang kemana? Yaelah ada kontrakan. Jadi lo pengen punya pemimpin yang peduli dengan keluarga. Iya. Nah kalo Madeline sendiri gimana? Jangan ikut-ikutan lo. Yang peduli itu apa? Ketua sama ya. Loh sama mulut deh tadi. Perasaan baru ini. Ternasibnya sama lo. Jangan amit-amit. Eh jangan dong. Gimana Madeline? Pengen punya pemimpin seperti apa sih? Lebih ke yang misalnya kalo keluarga tuh pasti ya. Pasti keluarga. Terus peduli sama anak juga. Lingkungan juga. Nah lingkungan tuh penting. Lingkungan. Peduli sama lingkungan. Emang ada yang gak peduli lingkungan? Ada aja. Siapa? Ya yang bisnisnya gak peduli lingkungan juga. Siapa? Jelasin dong. Jangan ngedumel gitu. Siapa yang gak peduli lingkungan? Yang keluarganya bisnisnya banyak banget. Siapa? Ada. Siapa? Bentar. Kasih tau dong. Yang itu? Yang mana? Yang itu? Lu janggu kayak gitu. Jangan gosip lu. Apa? Buktinya apa? Kan ada nih calon-calon yang katanya calon-calon pemimpin yang bisnisnya sebenarnya tidak peduli dengan lingkungan. Amdalnya gak dipikirin ya kan? Atau secara politiknya juga tidak hijau. Ingat tau politik hijau tuh artinya menjaga lingkungan ya kan? Nah sedangkan sudah terbukti pilihan gue sih. Kalau pilihan gue ini kalau dia mengatur provinsinya aja cakep. Ijo. Siapa itu? Oh kalau saya? Saya Pak Ganjar pak pilihannya. Buktinya apa Pak Ganjar peduli dengan lingkungan? Bapak udah pernah ke Jawa Tengah? Udah. Pada saat dia yang memimpin? Iya. Cakep gak? Cakep sih. Nah yaudah. Gitu? Gitu. Itu aja buktinya. Gitu. Dan semua tuh bisa dari pembawaan dirinya. Gak usah jauh-jauh lingkungan lo bersih. Lo tuh enak dilihat apa enggak? Lo tuh resik apa enggak? Dari situ artinya lo akan menjaga environment lo juga. Menjaga kesehatan apa enggak? Betul. Emang ada yang gak menjaga kesehatan ada ya? Gak jaga kesehatan sih enggak. Cuman yaudahlah perhatikan kesehatan saja gitu. Itu ya. Itu udah bagian dari peduli dengan lingkungan gitu. Betul. Efeknya kesitu. Mulai dari diri sendiri toh. Iya benar. Nah kalau Madeline gimana? Jangan sama lagi. Ya abis udah diborong semua toh Pakasya Limar. Dari porsinya udah pasti borong semua. Ember. Ini gimana? Madeline gimana? Apa tuh? Pemimpin yang seperti apa? Jadi sebenarnya sama sih. Coba apa? Ya lebih itu tadi. Keluarga nomor satu. Lingkungan. Anak. Terus. Lebih mau turun ke masyarakat juga gitu. Peduli dengan perempuan. Aspirasi masyarakat juga gitu. Contoh menyerap seperti apa? Diturun ke masyarakat. Mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Itu sih rata-rata ya. Mama pilih yang kayak gitu ya? Iya. Ya pasti ya. Mama tuh kan cuman perlu didengar. Didengar ya. Kita tuh kan rewel. Bukan mama aja sih perempuan. Ember. Semua perempuan. Semua perempuan kan perlu didengar. Karena kita tuh kan memiliki ratusan ribu kata yang harus dikeluarkan. Harian. Nah kalau punya pemimpin yang tidak biasa mendengarkan perempuan di rumah. Mana mau dengerin rakyat. Perempuan yang gak didengar ya. Gitu ya. Lo juga sama Medellin. Iya. Asik ya. Wawancaranya ya. Iya. Sama aja. Sama. Ini kali satu orang aja lah. Sumpahnya. Bisa dua-dua. Sama aja. Jadi kalian pasti pilih ganjar nih? Pasti. Karena Pak Ganjar peduli lingkungan. Peduli dengan keluarga. Orang tua. Anak. Istri. Perempuan ya. Khususnya semua perempuannya gitu ya. Dan dia memberikan ruang. Untuk perempuan tuh. Maksudnya ruang apa? Rumah kontrakan atau apa? Gak itu dulu kali. Gak. Maksudnya gini. Ganjar itu dari track recordnya memberikan. Bersama ibu ya. Bersama ibu Atiko. Dari yang gue baca. Dari yang temen-temen gue ngobrol. Temen-temen gue tinggal di Jawa Tengah. Itu mereka ngobrol bahwa. Kegiatan PKK disana tuh maju banget. PKK itu kan mayoritas ibu-ibu. Gitu. Dan bagaimana kecintaan ibu-ibu. Kecintaan remaja putri. Kecintaan perempuan muda. First jobber segala macam. Kelihatan lah. Kalau lagi ada Pak Ganjar dimana. Jeritan perempuannya tuh kan. Ganteng kali ya. Satu ganteng. Mirip kayak gue gak sih Pak Ganjar? Mohon maaf enggak. Gantengan lu dong. Jadi karena ganteng lah kebanyakannya. Karena dia tahu. Karena masyarakat perempuan kita tahu. Bahwa lo harus pilih yang sehat. Lo harus pilih yang pinter. Dan Pak Ganjar adalah kombinasi dari keduanya. Orang yang suka olahraga. Otomatis otaknya sehat. Dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan yang lain. Kaga olahraga. Ngos-ngosan. Kasian loh. Kasian tahu. Kalau gak ngos-ngosan. Kalau gak mulutnya doang olahraga isinya kagak. Jolahraga. Ih julita banget gue. Ya Allah maaf. Medellin gimana Medellin nih? Jangan ikut-ikutan lagi. Sama lagi. Sama lagi. Sama lagi. Oke. Mbak Salimar. Medellin makasih banyak udah mampir ke main TV. Jangan lupa nanti. Apa? Jangan lupa batik lu. Oh iya. Bawain temen-temen. Apa lagi? Bawain. Sama 2024. 2024. Ya pastilah. Pasti ya. Pasti tuh. Saya sih Ganjar Pranok. Oke. Makasih semua. Bye. Bye.